Halo, balik lagi ke channel Krishna Adityo. Nah, disini kita akan bahas salah satu materi yang cukup menarik ya. Jadi, teman-teman harus simak dari awal sampai habis. Jangan di-skip-skip. Yuk! Sebelum kita lanjut, klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya. Selalu dukung channel Krishna Adityo agar terus berkarya di dunia YouTube. Klik subscribe itu gratis dan tidak menghabiskan tenaga, teman-teman. Tapi dengan klik subscribe, artinya teman-teman ikut serta membangun channel Krishna Adityo menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, teman-teman. Baiklah, teman-teman. Kita mulai aja siring-siringnya. Disini Mas Chris akan membahas salah satu trik yang sederhana sekali. Mudah, ya. Tapi kalau kita bisa mengaplikasikannya ke lagu dan pas porsinya, dia akan jadi enak, teman-teman. Dia akan lebih mengalir lagi, terutama kalau kita memainkan di lagu-lagu yang slow, gitu ya. Nah, sekalian Mas Chris mau nyobain kualitas audio yang baru. Kira-kira teman-teman suka nggak kalau audionya yang seperti ini? Atau teman-teman lebih suka di audio-audio pada video piano imtrix sebelumnya, gitu ya. Nanti komentar di bawah, kalau pada suka dengan audio yang seperti ini, Mas Chris akan melakukannya terus di video-video piano imtrix ke depannya, gitu ya. Baiklah, teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita praktik, kita ulas dulu cara kerjanya. Kita akan menggunakan Do sama dengan C di sini. Jadi gini, saat kita memainkan melodi misal. Nah, misal kayak gitu. Teman-teman kan akan mendengarkan jelas melodinya, walaupun Mas Chris tidak menggunakan single melody. Jadi Mas Chris menggunakan, misal seperti ini, melodinya. Misal, kayak gitu. Misal kayak gitu, ya. Jadi, telinga kita bisa menangkap melodi yang jelas, dalam waktu yang bersamaan, walaupun nadanya yang kita pencet itu berbeda. gitu kan, asalkan melodi utamanya ada di nada paling kanan. Gitu kan ya, telinga kita akan menangkap seperti itu. Nah, trik ini yang akan kita pakai. Konsep ini yang akan kita pakai, teman-teman. Misal, kalau kita memainkan chord, atau memainkan melodi, Mas Chris kasih contoh lagi. Melodi seperti ini. Misal, melodinya adalah Mi, Sol, dan Re. Chordnya adalah Mi, Sol, dan Re. Chordnya adalah chord C, dan chord G. Chord 1, dan chord 5. Melodinya Mi, Sol, dan Re. Di melodi Mi ini, kalau kita berkaca, kalau kita beracu pada chord 1, ya, maka kita bisa memberikan pendamping melodi ini, di bawah dari melodi yang kita pencet ini, di bawah nada ini, maksud Mas Chris, ya. Kalau kita mengambil dari chord C itu tadi, misal kita masukin ke, ini J-nya, ya. dia akan harmonis gitu, dia akan terdengar menyatu. Ya kan? Begini juga menyatu. Nah, trik ini yang akan kita pakai. Nah, misal Re-nya kita masukin, karena Re-nya ini pakai chord 5, chord G, kita masukin aja nada G misalnya. Nah, dia akan tetap menyatu. Dan saya rasa, teman-teman, mengenai hal ini, sudah pada tahu semua. Tapi, yang ini yang akan kita pakai. Triknya kayak gini, teman-teman. Kita mainkan melodinya. Langsung aja ya. Langsung aja di frase yang kedua. Langsung ke sini ya. Langsung nih, triknya kayak gini. Nah, misal kayak gitu. Ulang. Ulang, kita ulang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Misal kayak gitu, teman-teman ya. Dia melodinya akan mengalir. Yang jadi pertanyaan. Apa yang menentukan nada itu? Jadi, triknya ini sebenarnya. Oke ya, sebelum kita lanjut. Triknya ini sebenarnya adalah, menyisipkan satu nada, sebelum melodi utama akan ditekan. Melodi utama bunyinya seperti ini. Nah, kita cari melodi yang bisa pas, dan kita bisa sisipkan sebelum melodi utama ini ditekan. Nah, kita masukin di nada layar. Eh, sorry. Nah, kita nanti masukin di nada layar. Kita sisipin di sebelum nada layar. Nah, kayak gitu. La, sol, fa, re, si, sol. Melodinya kan begitu ya. Nah, kita masukin di sebelum tatanan melodi utama. Nah, misalnya kayak gitu. Oke. Nah, trik ini. Acuannya ada di mana sih? Sebenarnya simple. Acuannya ada di chord, teman-teman. Dan, setelah kita tahu chord-nya, disitulah kita akan tahu nada apa yang akan kita pencet sebagai variasi melodi tadi itu tadi. Ini sifatnya variasi melodi ya, teman-teman ya. Bukan filler. Oke. Misal. Chordnya adalah chord lima. Kita berhenti lagi di chord lima. Ya. Jadi pas, pas tatanan melodi yang La, sol, fa, re, si, sol. Chord lima ini masih bertahan. Ya. Dan kita bisa mengkombinasikan chord lima ini juga dengan chord lima tujuh atau chord G tujuh. Artinya, kita bisa menyisipkan juga fa di sini. Ya. Nada fa di melodi-melodi yang akan kita pakai. Sekarang mas Chris akan memainkannya slow motion. Nah. Walaupun di sini La, tapi mas Chris di sini mencetnya C, ya. Mas Chris kasih nada C di sini. Kenapa begitu? karena nada C ini dia termasuk dalam chord G itu tadi. Ada C di dalam chord G. Ada B di dalam chord G. Paham teman-teman? Oke. Kenapa? Kenapa di sini ada La dan Fa? Padahal di sini, di La ini enggak ada enggak ada nada nada dari chord G ya. Chord G itu enggak ada nada La-nya itu. Tapi kenapa mas Chris pakai La di sini saat melodinya ini Fa? Karena nada Fa ini sudah termasuk di dalam chord G7. Jadi kita bisa masukin nada lain. Yang penting Fa-nya ada. Nah. Kenapa bisa enak teman-teman? Karena nada yang kita pencet ini itu terpisah. Jadi tidak barengan gitu. Walaupun barengan pun juga enak. tapi tidak semua nada yang yang berbeda seperti ini dan kita memainkan di lagu misal lagu A atau lagu B gitu terus enak gitu belum tentu. Tapi karena ini terpisah jadi kuping kita akan tetap menerimanya gitu. Akan terlihat tetap harmonis. Terdengar tetap harmonis. Kita ulang. Nah, misal kayak gini. Ini chord A mayor. Nah. Nah. Nah, itu kayak gitu. Paham ya teman-teman ya? Simple sekali kan triknya. Jadi kita menyisipkan nada sebelum melodi utama. Jadi keoriginalitas melodinya ia tidak akan hilang. Dan trik ini teman-teman bisa aplikasikan juga di lagu-lagu lain. Ya. Atau saat teman-teman menciptakan tatanan melodi. Mas Chris kasih contoh. Nah, misal kayak gitu. Nah, itu basicnya dari situ teman-teman. Ya. Oke, teman-teman kita sampai disini dulu aja. Semoga bisa bermanfaat ya. Semoga teman-teman semangat terus berlatihnya. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Mohon maaf kalau udah salah kata, salah kalimat, dan hal-hal yang tidak berkenan di hati teman-teman. Mas Chris mohon maaf. Yang baru datang ke channel ini jangan lupa untuk subscribe. Karena dengan subscribe artinya teman-teman membantu channel ini untuk menjadi lebih-lebih-lebih dan lebih baik lagi. Kita ketemu di video berikutnya. Sehat selalu dan Salam Harmonis. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax